Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu Mas-mas, mbak-mbak, khususnya Adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah dimanapun anda Berada Kembali di Iib Channel Bersama saya Iib Wijayanto Kali ini kita akan Membahas tema Dari hanya Ingin memanfaatkanmu Perpisahan Justru membuat mantan Benar-benar jatuh Cinta kepadamu Ya Saat masih bersama kita Mantan cuma mau memanfaatkan kita Begitu uang kita habis Dia mengkhianati kita Bahkan mungkin Saat masih bersama kita Kita masih jungkir balik Mencarikan uang Untuk mantan Bayar SPP kuliah Beli baju Servis motor Beli kuota internet Dan seterusnya Dan seterusnya Mantan Mantan Sudah Menyelingkuhi kita Sudah jalanlah dengan orang ketiga Begitu Sudah memprospek orang ketiga juga Dan begitu uang kita habis Dia pergi Bersama orang ketiga Mantan Cuman mau Memanfaatkan kita Saja Ya Mungkin pada saat itu Ya Dia butuh seseorang Untuk ngantar jemput dia Agar kuliahnya Tidak terlalu lelah Tidak terlalu capek Dia butuh seseorang Untuk ikut membayari SPP kuliahnya Agar kiriman Uang dari orang tuanya Bisa dia hemat Dan seterusnya Dan seterusnya Ya Dia butuh seseorang Untuk neraktir Dia makan Ya Agar uang makannya Juga bisa dia hemat Ya itu saja Kenapa mantan Mau bersama kita Mau Dekat dengan kita Dan seterusnya Begitu Tidak ada lagi Sesuatu pun Yang bisa dia manfaatkan Dari kita Dia kemudian Pergi bersama Orang ketiga Begitu mudah Mantan mengkhianati kita Bahkan mungkin Tidak ada Satu tetes pun Air mata Yang tercurah Lazimnya Kalau orang berpisah Dengan orang yang Dicintai Kalau mungkin Ada yang menangis Ya Ya Air mata buaya lah ya Jadi tanda Air mata buaya itu Pada saat perpisahan Mungkin pakai nangis Begitu pakai Meneteskan air mata Tapi dua hari kemudian Sudah muncul tuh Di instagramnya Fotonya bersama Orang ketiga Atau bersama Orang lain ya Artinya Kalau perpisahan itu Dia pakai Meneteskan air mata Itu tanda Air mata buaya Nah Tetapi Secara keseluruhan Itu menandakan Bahwa Memang saat itu Mantan Tidak pernah Mencintai kita Dia Hanya ingin Memanfaatkan Kita Tanda saja Tetapi Tetapi justru Ketika Perpisahan itu Terjadi Nah itulah yang Kemudian Akan membuat Mantan Jatuh Cinta Bukan Jatuh Cinta Kembali Kalau jatuh Cinta Kembali Itu artinya Mantan Pernah Mencintai Kita kan Tetapi Akan membuat Mantan Jatuh Cinta Kepada Kita Ya Nah Jadi Kenapa Demikian Karena Ketika Bersama Orang ketiga Meski Orang ketiga Itu Gantengnya Luar biasa Cantiknya Luar biasa Atau Kelihatannya Kaya raya Tetapi Mantan Akan Mengetahui Bahwa Bersama Orang ketiga Ternyata Mantan Cuman Mencintai Tapi Tidak Pernah Dicintai Artinya Ya Kehadiran Mantan Juga Cuman Dimanfaatkan Saja Oleh Orang ketiga Ya Jadi Mantan Memanfaatkan Kita Kemudian Mantan Juga Akan Dimanfaatkan Oleh Orang Ketiga Jadi Apa Yang Kita Rasakan Itu Mantan Juga Akan Merasakannya Ya Karena Apa Karena Dia Mengkhianati Kita Artinya Dia Senang Melihat Kita Menderita Setelah Kita Habis-habisan Padahal Kalau Orang Senang Melihat Penderitaan Orang Lain Itu Adalah Tanda Bahwa Penderitaan Yang Dirasakan Orang Itu Akan Pindah Kepada Dia La Tushiris Samatata Li Akhika Fayarham Allah Wayab Talika Janganlah Kalian Menampakkan Kesenangan Di Atas Kesusahan Atau Penderitaan Saudaramu Karena Jika Demikian Allah Akan Merahmatinya Dan Justru Memberikanmu Kesusahan Jadi Ketika Mantan Mengkhianati Kita Apalagi Setelah Mengkhianati Kita Itu Dia Terus Pamer Mengumbar Kemesraan Bersama Orang Ketiga Di Media Sosial Itu Kan Tanda Bahwa Mantan Senang Kita Susah Ya Kalaupun Dia Mengkhianati Kita Ya Tidak Kemudian Pamer Terus Pasangan Barunya Di Media Sosial Ya Karena Dengan Dia Memamerkan Itu Kan Akan Menambah Penderitaan Kita Sudahlah Dihianati Harus Pula Melihat Kemesraan Dia Dan Seterusnya Nah Jadi Ketika Orang Senang Melihat Penderitaan Orang Lain Maka Itu Tanda Bahwa Penderitaan Itu Akan Pindah Kepada Orang Yang Senang Itu Tadi Nah Itulah Yang Akan Terjadi Pada Diri Mantan Dan Ketika Dia Menderita Itu Dia Akan Mengenali Siapa Orang Ketiga Yang Ternyata Juga Cuman Mau Memanfaatkan Dia Kemudian Kemudian Dia Dia Akan Mengetahui Betapa Tidak Enaknya Dihianati Betapa Tidak Enaknya Disiasiakan Ya Dan Seterusnya Disitu Mantan Akan Belajar Bahwa Ternyata Dicintai Itu adalah Sesuatu Yang Amat Sangat Indah Mencintai Tanpa Pernah Dicintai Itu Adalah Sesuatu Yang Membuat Orang Menjadi Amat Sangat Menderita Bersama Kita Mantan Dicintai Bersama Orang Ketiga Mantan Mencintai Tanpa Pernah Dicintai Cuman Dimanfaatkan Saja Maka Mantan Akan Belajar Untuk Mencintai Kita Bahwa Ternyata Yang Terindah Di Dalam Hidup Adalah Ketika Orang Dicintai Dan Dia Juga Belajar Untuk Mencintai Orang Yang Sudah Mencintainya Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu A'lam Bissawab Billahi Taufiq Wal Hidayah Suma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Bermanfaatuh